Beragam foto enhancer sudah banyak kita bahas di 2023. Lantas, bagaimana perkembangannya di tahun 2024 ini? Karena AI can cepat perkembangannya, maka beragam metode enhance and upscaling turut dikembangkan dengan metode baru, yang sebenarnya udah lama juga sih. Tetapi baru di-launch di beberapa website foto enhancer belakangan ini. Apakah itu? Simak video ini. Pertama, Magnific AI Beberapa pengguna dan kreator di luar sana sudah banyak mencobanya. Gambar hasil yang di-enhance di web ini benar-benar wow. Tapi perlu diketahui, metode enhance ini biasa disebut dengan metode image to image, di mana AI-nya akan membuat gambar baru berdasarkan referensi gambar milik kita. Tetapi beberapa bentuk gambarnya akan terdapat detail baru. Walaupun tetap berusaha mengikuti bentuk-bentuk dari sampel foto aslinya. Tetapi itu juga berpengaruh karena didasari prom yang kita tulis. Prom itu adalah bagaimana kita mendeskripsikan fotonya, supaya hasil enhance-nya nanti bisa sesuai dan lebih bagus. Tetapi, untuk mengakses web ini, kalian perlu berlangganan. Nah, bakal muncul pertanyaan. Bang, kalau yang gratis ada nggak? Ada. Oke, simak terus. Next. CREA Best Alternative Magnific AI for me. Klik link yang ada di deskripsi untuk mengakses webnya. Di web CREA, kalian cukup klik and drag foto atau gambarnya ke sini. Di versi yang gratis ini, kalian hanya bisa meng-upscale gambar dua kali lipat saja. Nah, karena enhance and upscaling ini memakai metode image to image, maka untuk hasil yang lebih baik, kalian perlu menuliskan deskripsi dari gambarnya, atau biasa disebut dengan prompting. Tapi tenang, buat kalian yang mager membuat deskripsi gambarnya, CREA juga menyediakan fitur auto-prompt. Pertama, kalian klik settings, lalu kalian klik ikon pensil ini. Maka AI-nya akan menelaah gambar kita, dan mengkonversikannya menjadi sebuah prompt. Nah, sekarang terdapat parameter yang bisa kita atur. AI Strength Seberapa kuat AI-nya menuruti prompt kita? Semakin besar angka atau satu, artinya dia lebih nurut. Resemblance Tingkat kemiripan dengan gambar aslinya Apabila angkanya satu, maka tingkat kemiripannya maksimal. Tapi, apabila angkanya rendah, maka hasilnya lebih variatif. Karena hanya akan bergantung pada tingkat AI Strength-nya saja. Clarity Tingkat kejelasan gambar atau kontras kontur. Apabila ingin lebih Sharp atau HDR, bisa ditingkatkan angkanya. Kalau ingin soft, turunkan angkanya. Gue akan atur default-nya saja, yaitu 0,33. Style Yaitu gaya art-nya Terdapat lima pilihan saat ini. Tentukan default, jika tidak ingin menambahkan efek style apapun. Tentukan flat sharp, jika ingin masih memiliki pendekatan atau kemiripan dengan gambar aslinya. Tentukan strong, apabila ingin gambarnya lebih terlihat realistis. Tentukan reinterpretation, apabila ingin meremake gambarnya menjadi lebih realistis juga. Tapi reinterpretation ini akan membuat variasi yang paling jauh dari gambar aslinya. Bahkan mungkin akan terjadi anomali visual. Tentukan oil painting, maka akan meng-enhance gambar dengan style lukisan cat minyak. Seperti contoh gambar ini, yang jadi terkesan ada goresan lukisan cat minyak, ala-ala lukisan seniman Vincent van Gogh ya. Terakhir ada digital art. Apabila gambarnya ingin seperti art digital painting. Karena gue udah tes semua stylenya, gue bisa menyimpulkan kalau style default dan flat sharp itu style yang efeknya masih sedikit mirip dari gambar aslinya. Lalu ada strong and reinterpretation. Ini adalah style yang bisa membuat gambar kita menjadi lebih realistis. Lalu yang di bawahnya seperti oil painting dan digital art. Ini adalah style seperti efek-efek lukisan. Next ada resolution. Adalah ukuran akhir dari gambar kita setelah di upscaling. Karena ukuran awalnya 1024 x 1024 pixel. Dan di upscale 2 kali lipat. Maka akan menjadi 2048 pixel. Color correction. Ini bisa dicentang. Tapi sebenarnya juga gak wajib kok. Ini adalah proses pewarnaan ulang. Jika ingin warnanya terlihat lebih baik. Terakhir ada negative from. Negative from adalah hal-hal yang tidak ingin muncul di gambar. Atau bahasa lebih gampangnya, jangan sampai. Oke contoh. Jangan sampai senyumnya terlalu lebar atau terlihat giginya. Jadi tinggal masukkan kata smile, teeth. Nah seperti itu ya. Gue akan kopas aja dari negative from yang sebelumnya. Sip. Kalau udah, tinggal klik enhance. Nah karena saat ini sudah semakin banyak yang mengakses. Maka website ini akhirnya membatasi penggunaan gratisnya. Menjadi perhitungan generating yang hanya dikasih 3 menit. Dari setiap proses setelah kalian mengklik enhance. Itu setelah gue coba sekitar 15an gambar. Saat video ini dibuat, versi gratisnya itu gak ada batasan. Setelah gue masuk ke pengeditan video. Ternyata mereka mengupdate semua perihal website-nya. Mulai dari UI, UX, fitur-fitur dan stylenya, lisensi versi gratisnya, serta harga berlangganannya. Sebenernya masih ada banyak lagi. Cuma akhir-akhir ini kreyalah yang paling sering gue akses. Karena lebih simple dan hasil upscale dan enhance-nya cukup memuaskan. Like video ini kalau lo suka karena gue akan berusaha update info-info seperti ini lagi di channel ini. Jadi selain tutorial Photoshop, juga ada AI untuk kedepannya. Oke dude. Sekian video kali ini. Itulah rekomendasi enhance foto terbaru di 2024. Dengan mekanisme image to image. Terima kasih juga yang udah support dengan mengirimkan Saweria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru yang ingin gue share kepada kalian. Thanks yo dude. Gue Ega. Ciao.